Akan melihat Oh ini ada Pak Lurah ini Siap Ada Pak Lurah, Kepala Desa dari Curug Panjang Pak Lurah sedang apa ini? Ini kita sedang memantau dan membantu Mengarahkan bagaimana cara Meneplok yang baik dan benar Terutama ngacinya Biar maksimal hasilnya Ini bangunannya sudah berapa lama ini Pak Lurah? Yang lebih satu bulan Satu bulan? Untuk keseluruhan berapa lokal? Untuk warga yang terdampak Pergerakan tanah yang di Kampung Cahihuni Itu berapa lokal keseluruhannya Pak? Yang lokal itu kurang lebih 40 40? Ya, cuman yang 16 kita penambahan Dari yang akan dapat penyusulan ini Karena dapurnya tegal simpat itu Sudah mulai rusak Keseluruhannya berapa unit Pak? 56 unit Kan ini sudah beberapa Tahun yang lalu ya Rakan tanahnya ini mandek Sempat mandek satu tahun ini Baru berjalan lagi ini Sekitar satu bulan lebih Betul Itu ada apa sih Pak? Oh bisa lama? Gak bisa lanjut proses pembangunannya Pak? Ada masalah apa? Kebetulan masalahnya itu Ketidaksinkronan untuk Tanah desa Jadi tanah desa itu Tidak boleh hilang Maka ini harus ditubarkan Dengan tanah masyarakat Termasuk tanah yang terdampak Jadi rusak Bahasanya gitu Alhamdulillah Masyarakat sudah menyadari Bahwa Ini Bangunan Raisa ini Harus rusak Agar kedepannya Tidak ada masalah Kajet Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kajet Hari ini Kang Jumi Channel Mereview Kondisi terbaru Kondisi Rumah Hunian Warga Kampung Cihuni Yang pada tahun Sebelumnya Warga Kampung Cihuni Mengalami Pergeseran tanah Yang mengakibatkan Rumah-rumah warga Harus dikosongkan Dan ini adalah Relokasi Rumah Hunian Sebanyak 56 unit Yang menurut informasi Kepala desa dari Desa Curug Panjang Pak Lurah Yadi Ada di lokasi Untuk melihat Meninjau Pekerja Sedang Menyelesaikan Bangunan Dari rumah Hunian Untuk warga Kampung Cihuni Kita Bergeser Nah Mendekati Ke lokasi Ini adalah Rumah yang Sudah Mulai Selesai Sekitar 80% Sahabat Kajet Nah ini Kondisi rumah Untuk Warga Kampung Cihuni Yang masih Dalam proses Pengerjaan Seperti ini Jadi Relokasi ini Kurang lebih Luasnya ada Satu hektare Sahabat Kajet Dan ini adalah Rumah-rumah Untuk warga Kampung Cihuni Yang mengalami Pergeseran tanah Dan ini akan Diisi Di relokasi Warga Kampung Cihuni Desa Curug Panjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Di sini Sebanyak 56 kakak Menurut informasi Yang Kang Jumi dapat Nah ini Rumah-rumah Yang sedang Dibangun Untuk Merelokasi Warga Kampung Cihuni Masih dalam Proses Pengerjaan Lihat Luasnya ini Satu hektare Sahabat Kajet Menurut informasi Pengerjaan Bangunan ini Kurang lebih Sudah berjalan Dua bulan Nah ini adalah Rumah Yang nanti Akan ditempati Oleh warga Kampung Cihuni Yang mengalami Pergeseran tanah Bencana alam Pada tahun Yang sudah lewat Unian ini berada Di kampung Curug Seeng Adanya di Blok Rahong Sahabat Kajet Desa Curug Panjang Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Sebanyak 56 unit Rumah Untuk Warga Kampung Cihuni Nah itu Nah itu ada Salah satu pekerja Kita bergeser Ke dalam Sahabat Kajet Lihat Oh ini ada Pak Lurah ini Siap Ada Pak Lurah Kepala Desa Dari Curug Panjang Pak Lurah sedang apa ini Ini kita sedang Memantau Dan membantu Mengarahkan Bagaimana cara Meneprok Yang baik dan benar Terutama Mengacinya Biar maksimal Hasilnya Untuk keseluruhan Berapa lokal Untuk warga Yang terdampak Pergerakan tanah Yang di kampung Cihuni Itu berapa lokal Keseluruhannya Pak Yang lokal itu Kurang lebih 40 40 Iya Cuman yang 16 Kita penambahan Dari yang akan Dampak penyusulan ini Karena Dapurnya Tegal Simpat Itu sudah Mulai rusak Keseluruhannya Berapa unit Pak 56 unit 56 unit Kan ini sudah Beberapa Apa Tahun yang Lalu ya Kasus pergerakan tanahnya Ini mandek Sempat mandek Satu tahun ini Iya Baru berjalan lagi Ini sekitar Satu bulan lebih Betul Itu ada Ada apa sih Pak Kok bisa lama Gak bisa lanjut Proses pembangunannya Pak Ada masalah apa Kebetulan Masalahnya itu Ketidaksinkronan Untuk Tanah desa Jadi tanah desa itu Tidak boleh hilang Maka Ini harus ditutarkan Dengan tanah masyarakat Termasuk tanah Yang terdampak Jadi Ruslah Bahasanya gitu Alhamdulillah Masyarakat sudah Menyadari Bahwa Ini Bangunan Raisa ini Harus Lusrah Agar Kedepannya Tidak ada masalah Terutama Aset desa Tidak boleh hilang Masyarakat Landung Tale Aisan Rapih-rapih Pindah Berarti Berarti Warga kampung Cihuni 56 kakak Yang sudah jelas Direlokasi Kesini Nah nanti Rumah yang disana Tanah yang disana Warga Cihuni Yang mendapat relokasi Seperti apa nanti Pak Ke depan Nanti ke depannya Itu akan jadi Hak milik desa Oh begitu Ini akan jadi Relokasi ini Akan jadi hak milik Masyarakat yang terdampak Yang terdampak Pergerakan tanah Jadi hak milik Jadi hak milik Suratnya juga nanti Jadi hak milik Kita proses Secepat sesuatnya Jadi Cihuni akan jadi Tanah desa Ini masing-masing Relokasi ini akan jadi Sertifikatnya Masing-masing Sudah diproses kah Ata belum Sudah Kesepakatan kita Dengan publik Dengan masyarakat semuanya Kita ruslah Sedang proses Cuman ini bukan waktu Sebentar Untuk menggarap surat Menyuratnya Proses jangka panjang Apa sih pak Harapan dari bapak Selaku kepala desa Dengan proses Pengerjaan ini Kan banyak Suka dan duka Ada yang suka Ada yang tidak Sukanya Kita Sinergitas Dengan Bapinsa Bapin Mas Didorong oleh Perkim Lebak Dan Perkim Provinsi Ditambah lagi oleh PUPR Dan Rekan-rekan yang lainnya Terutama Di media Juga ikut Men support Itu yang Sukanya Sukanya Ini mungkin Terlalu lama Karena Masa jabatan saya Setidaknya Saya membuat Oretan baik Terhadap Anak saya Terhadap Masyarakat saya Agar memaksimalkan Ikhtiar Yang sedang musibah Tuntas Kita berjuangnya Itu Harapan besar kita Ini Agar Segera Tuntas Dan masyarakat Cihun ini Agar Diam Dan menetap Di relokasi Ini Dengan baik Terutama Ada gak sih pak Ucapan terima kasih Untuk siapa Untuk dinas terkait Apakah siapa Ada tidak Ada tentunya Terima kasih banyak Kepada rekan-rekan Terutama Perkim Provinsi Yang selalu Men-support Terus Kepada PJ Gubernur Dan Intansi-intansi Yang lainnya Yang ada Di Provinsi Banten Yang kedua Support selalu Kepada Perkim Kabupaten Dan PUPR Pemerintahan Daerah Yang selalu Disupport oleh Bupati Lebak Dan Tentunya Disupport juga Oleh Wakil Bupati Lebak Pokoknya Lebak Kecehabis Barusan Kita berbincang Dengan Pak Kepala Desa Yang setiap hari Masih meninjau Pekerja Untuk Menyelesaikan Bangunan Rumah Raisa Hunian Untuk warga Kampung Cihuni Warga Tercinta Dari Pak Kepala Desa Curug Panjang Ini adalah Salah satu Pekerja yang sedang Molester Bahannya Bahannya Menggunakan Panel Atapnya Menggunakan Bajaringan Lihat Sahabat Kajet Jangan sampai Tertinggal Ikuti Terus Kang Jumi Channel Untuk Memberikan Informasi Episode Berikutnya Jangan lupa Untuk Like Share Dan Subscribe Channel Ini Terima Terima